di sunset menjelang sunset di kampung indah banget tuh banget cerah banget tuh liatin tuh gunung merapi gunung merbabu yang sama cerah yang sama gunung sumbing tuh ini nih gunung sumbing tuh tar beli lorong langen kelihatan makin bagus itu derguba tuh bukit derguba indah banget ya ini ada rumah baru ini masuk desa melangen yang asam selalu bunyiin klakson dikira setiap orang kenal nah ini pagi ini mau menuju ke tempat hitan untuk mengontrolkan karena untuk dilihat di cek hasil sunat atau hitan atau supitnya ramadhan pelan-pelan namanya cukup sayur ada mas Anto nah ini ibu-ibu lagi pada belanja di tukang sayur ya terus 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 monggo 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 nah ini ibu-ibu pada belanja di tukang sayur terdengar sayur-sayur suara tangis anak iya jadi ramadhan kayaknya tampaknya ketakutan mau di dikontrol kan gitu ya nanti tanya pak itu tanya pak feri boleh nggak dilepas nggak gitu kalau boleh ya sudah tapi nanti ini ada ubatnya itu ada ininya tuh ya kembali kita mengamati jelang-jelang sunrise di kampung atau desa menoreh tuh disana tampak gunung sumbing yang menjulang tinggi di belakangnya ada gunung sindoro itu kalau menuju ke tempatnya Pak Arwani di Monosobo lewat secang bisa diamati ayo mak buka kacang kelihatan disini dulu ada orang yang selalu pakai jaket kulit namanya Pak Aris Pak Aris selalu nyanggul disini pakai jaket kulit kulitnya sendiri ya karena telanjang tapi kuat itu orangnya nggak mau sekarang udah kemana itu orang Pak Aris peranan nah itu di belakang tarisan bukit menoreh derguba masih masih kelihatan ya kita terus akan pantau keindahan alam di sekitar sini ada burung apa itu di ya udah udah nanti proses kontrol proses apa harus dilepas atau tidak apa apa perbetnya ya yang jelas tetap harus dikontrol di sebelah sini akan dibangun Aswaja Center ya jadi apa Mas Aswaja Center NO Center di Kecamatan Salaman ini mungkin dibawah MWC lah Majlis Wakil Cabang di Salaman ini luas tanah sekitar 7.000 meter dan sudah dibibaskan sudah mulai ada proses pembangunan ya dengar-dengar akan dapat bantuan sekitar 500 juta tetapi syaratnya harus ada yayasan terlebih dahulu dan tampak-tampaknya sudah dipusyarahkan supaya dana yang dimaksudkan dari apa kementerian atau apa sekolah ini masih dana nih oh dari Kementerian Tenaga Kerja karena ini maksudnya nanti pesantren interpreneur interpreneur itu suka ada bantuan ya belum lagi nanti oh ya ini mirip dengan pesantrennya Pak Niam itu juga dia mempunyai mempunyai interpreneur karena proses pembangunannya juga sedang berjalan terus berjalan nah kita sudah sampai ke jalan besar di jalan besar tadi Isam sudah 100.000 nah kita akan menuju ke Ngindrosari ya mas namanya Osawa Nargo ya tempatnya di tengah-tengah pasar kerangsa bilok kanan terus lurus nanti kemudian bilok kanan lagi naik sedikit klinik apa Pak VD Husada oh VD itu paduan antara nama suami dan istri Ferry dan Dewi VD Husada Husada itu bahasa Jawa juga itu Husada kesehatan ya 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 itu ya baik nanti kita lanjutkan di dalam proses eh ngontrol ya hasil kita setelah buang hari ya terhitung itu hari Senin Selasa Rabu dan Kamis hari ini Senin tanggal 9 eh tanggal 8 Juli tahun 2024 sekarang hari Kamis tanggal 11 tahun 20 11 Juli tahun 2024 ya nanti kita akan lanjutkan pada prosesi eh mengontrol hasil kehitan terima kasih